Dalam rangka percepatan vaksinasi serta upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, Polres Jombang kembali menggelar kegiatan vaksinasi merdeka dengan sasaran Universitas dan Komunitas bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis Pagi. Hadir dalam acara tersebut Bupati Munjidah Wahab, Kapolres Jombang AKBP Agung Setia Nugroho bersama jajaran Pejabat Utama Pelres Jombang dan Ketua DPRD Jombang, Pejabat Kodim Jombang, serta tamu undangan lainnya. Vaksinasi digelar dalam rangka peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Kapolres Jombang AKBP Agung Setia Nugroho mengatakan kegiatan vaksinasi itu merupakan ikhtiar Polri untuk membantu pemerintah dalam rangka mempercepat pembentukan heart immunity atau kekebalan kelompok di wilayah Jombang. Selain memberikan vaksinasi, Polres Jombang juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada para tunamisma untuk meringankan kebutuhannya sehari-hari. Dengan adanya COVID secara ekonomi, makanya kami mengandung pemerintah daerah untuk memberikan bantuan selain juga memperhatikan kesehatannya. Jadi kita vaksin, setelah kita vaksin juga kita berikan bantuan sembako untuk meringankan bugan depan para pemuluh ini. Polri sengaja menyasar kalangan tunamisma karena selama ini belum terfasilitasi vaksinasi. Menurut Agung, tunamisma juga sangat terdampak adanya pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun tersebut. Bupati Jombang, Mujidah Wahab mengapresiasi vaksinasi yang digelar oleh Polres Jombang tersebut. Menurut Mujidah, pemerintah daerah bersama TNI Polri serta Ormas Rutin menggelar vaksinasi walaupun hari libur kerja. Ia menjelaskan, capaian vaksinasi dosis ke-1 sudah mencapai 70 persen, kemudian dosis ke-2 sudah mencapai 49 persen. Sementara itu, capaian vaksinasi untuk kelompok Lansia di Kabupaten Jombang baru mencapai 47,1 persen. Menurutnya, salah satu faktor rendahnya capaian vaksinasi Lansia hingga belum menjangkau target minimal 60 persen, karena banyak para Lansia yang khawatir terhadap penyakit bawaan atau kamorbid yang didadita. Dalam kegiatan peringatan Hari Ralu Intas Bayangkara ke-66 tersebut, Bupati Mujidah dan Kapolres Jombang juga memotong nasi tumpang sebagai ungkapan rasa syukur. Terima kasih telah menonton!